yo halo what's up seluruh balik lagi bareng gua bygaming 151 ya jadi di video kali ini gua bakal bermain game Presiden Evil 4 remake lagi cuy tapi gua bakal challenge diri gua sendiri gua bakal namati nih game cuman menggunakan pistol guys Apakah bisa gua menamatkan nih game cuman menggunakan pistol gitu ya Oke lah kita bakal coba aja guys gua berak bakal bermain di hardcore ya dan ini new game cuy bukan new game plus tapi new game ya Oke let's go eh karena kalian sudah pada tahu cutscene cutscene nya gitu karena ini udah lama juga gamenya enggak lama-lama banget banget sih tapi ya udah udah pada taulah gue langsung skip-skip aja untuk cutscene nya cuy disini gua bakal bermain cepet kenapa cepet Bang karena ia menggunakan pistol itu cukup sulit guys untuk melawan para eh musuh-musuhnya gitu kalau kita eh gimana ya bingung juga gua jelasinnya cuy jadi gini gini aja cuy eh kalau kita menggunakan pistol itu enggak semua musuh bisa kita lawan yang penting-penting aja lah ya kayak boss gitu guys kita lawannya mak kita hemat-hemat peluru cuy untuk eh musuh-musuh yang penting itu cuy ya nantilah gua jelasin cuy nah ntar ntar kan ada eh di apa di keroyok warga di ntar cuy di desa nah itu kan penting tugas di situ harus kita lewatin dengan cara mengalahkan musuh-musuhnya nah disitu kita pakai baru Nah kalau yang enggak penting nah kayak gini nih ini kan enggak penting nih musuh kayak gini nah 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 kagak jelas cuy mending kita tinggalin aja cuy kayak gini ya karena ya peluru kita cuman nol cuy amok kita cuman nol eh kalau kita kita bunuh dia tadi bisa aja cuman kan ngabisin peluru doang itu ngedrop item kagak gitu cuy jadi enggak jelas gitu guys ngapain dibunuh tapi enggak menguntungkan gitu ya Oke lah kalau untung kita bunuh guys kalau dapat dropan item kita bunuh mending bunuh aja dan tentu saja disini enggak pistol aja gua 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 pakenya ya juga gua juga gue juga menggunakan pisau guys ya karena pisau ini item penting juga coy nanti kalau kalian mau request gua bakal buatin challenge lagi di game ini tapi menggunakan pisau 20 doang coy itu juga kalau yang setuju tolong like video ini tak minimal 10 like dah coy please lah ya apa sih susahnya ngeklik like dong gitu klik like klik subscribe tonton sampai habis gitu apa susahnya kalian tidur aja enggak papa YouTube nya kalian puter itu jahe Oke lah disini kita nah disini ini gua bakal lewatin aja sih musuh-musuh yang ada di sini kenapa karena ya gua menghemat peluru gitu buat nanti ntar di depan gua dikeroyok sama warga gitu guys Oke sabar dulu cuy disini ada ranjau yang gua masih ingat cuy sabar-sabar cuy dan BTW disini gua menggunakan eh customnya bukan khasnya custom custom apa custom ininya bajunya cuy bajunya menggunakan hero ya pahlawan cuy kayak orang-orang zaman dulu kayak gitu kayak God of War cuy tapi keren kerennya itu apa coba gaya rambutnya itu loh sebenarnya disitunya yang keren cuy bajunya ya be aja gitu Oke disini kita bunuh dulu nih Ibi-Ibi ya ya ibi-Ibi bisi bibi satu ini guys terlalu ramah lingkungan ya saya ini ya Oke bentar cuy kita lewat sini lewat sini kita langsung membunuh si paman satu ini guys biar apa Bang biar cepet selesainya Hai nantar disini gua ngambil granat ntar gua lempar ke orang-orang yang ada di sini guys nah dan aduh ngapain nih coba ah ah tuh makan tuh eh bodoh kali gocoh orang mana yang ngebom diri sendiri coy gak ada yang kena loh mereka gua doang yang kena guys gua ini disini gua tadinya mau apa eh start aja gitu guys Aduh udahlah gua bunuh diri aja guys ngapa coba cocok bisa-bisanya gitu ngebom diri sendiri coy siapa yang kepikiran ngebom diri sendiri guys orang mana yang orang bodoh mana katanya Leon udah terlatih ngebom diri sendiri gitu dan BTW disini sorry sorry ya karena ada logo kinemasternya sih karena gua ngedit pakai kinemaster coy ya wajar ajalah orang miskin Astagfirullah enggak Cikgu gak mampu aja buat eh beli PC PC ya ini juga bukan PC gua cu ini gua bermain di PC orangnya gua record nah abis gua record gua pinain ke HP nandua gua edit lah gitu Cuk ngapain orang-orang ampun Pak ampun baik nah gua hampir aja hampir aja kena Cuk Oke disini seperti tadi Cuy caranya tetep gua bakal mengambil hand grenade yang ada di sini cuman gua bakal keluar lagi nah dan disini malah ngelangin kok bocah-bocah ini Cuk si paman-paman dan bibi-bibi satu ini ya ngapa pada ngelangin gua ampun Pak ampun Pak jangan gitulah ampun Pak jangan diperkawas gua ya jangan gitu Pak jangan gitu Pak ampun Pak ampun Pak santai aja santai santai oke disini gua langsung masuk aja ke rumah yang satu ini guys biar apa sih biar zombinya pada ngumpul disini guys Nah kan di atas juga ada hand grenade dan shotgun gua gak bakal pake shotgun ya Cuy eh gua ambil cuman buat gua jual doang gitu gua ambil cuman buat gua jual gitu guys enggak bakal gua pakai soalnya disini challenge-nya gua cuman menggunakan pistol ya sampai tamat Cuk sampai tamat ya inget Oke nah kan udah pada ngumpul kita bom aja nah dan sisa-sisanya jangan kita langsung bom lagi coy kita bunuh dulu karena yang kena impact bom tadi pasti sekarat guys tinggal kita pisauin aja dan ini gergajinya aduh ampun Pak ampun Pak jangan Pak jangan Pak Oke kita cari jarak dulu guys jarak aman ya Nah kan disini eh gua pakai flash dulu guys yang si gergajinya enggak usah diladenin cuy dia kan eh apa tebel cuy dia tanky cuy udah sakit tebel ya bukan sakit lagi dia one hit cuy Hai dia ke gua one hit guys nah disini langsung aja kita naik ke sini coy aduh ampun Pak aduh sakit cuy hardcore ini bro tapi hardcore disini enggak sekali mati enggak langsung ini apa cuy bisa respon lagi itu coy enggak kayak Minecraft ya kalau Minecraft hardcore nya itu Wah cukup sulit di apa ini ibu-ibu ngapain kau eh nyium gua dari belakangnya meluk meluk ibu-ibu dari belakang Oke kita satuin aja kita pakai aja spray biar apa Bang biar wangi ya biar badan si Leon kagak bau gitu guys Nah tuh ah ngapain kau naik-naik tahan nice itu gunanya pisau cuy eh 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 apa kau papa eh 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 nih nggak eh nice bro bro Oke disini sabar aja cuy kita turun lagi kesini nah ada kan udah selesai bro udah selesai ya kita cuman nunggu eh bukan nunggu sih kita bunuh beberapa zombie supaya eh loncengnya nyala gitu guys loncengnya bunyi ya karena kalau udah bunyi ya pasti udah selesai gitu nih eh bukan stage ya apa namanya cuy rintangan yang satu ini gitu guys gua mau naik dulu ke atas buat ngambil Green Herb ya Green Herb Hai betul kalian tahu gak coy kalau eh bukan tau ya gimana ya kalian bisa gak kalau disitu nggak robo gitu gimana caranya cuy apakah harus sneaky sneaky gitu biar bebannya mengurang apa sama aja gitu guys enggak tahu juga ya yaudahlah disini gua mengeluting-eluting dulu tapi kayaknya yaudahlah hehehe yaudahlah gitu guys buat apa ngeluting-eluting ya ya buat kaya lah Bang ngapain kaya-kaya cuy eh agak-agak serak nih gua cuy Oke kita buka dulu ini pintu yang satu ini guys dan disini gua gua langsung menuju ke eh segar gua langsung menuju ke si bapak-bapak satu ini guys Hai diap ngapain ngeliatin tulang ya enggak ada kerjaannya orang guys tapi anehnya ya ini para babi-babinya atau hewan ternaknya enggak dia bunuh gitu cuy dia masih waras cuman kagak waras gimana ya cuy kalau zombie-zombie itu kan dia bener-bener mayat hidup guys dia gak apa ya enggak ada akalnya sama sekali gitu tapi kalau disini kan ada akalnya ini dia cuy no dia pakai senjata cuy nah dan bisa menggunakan senjatanya dia mau makan tuh ya makan tuh tendangan leona Hai ah 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 Oke kita ambil dulu ini biru-biru ini medal-medalnya buat apa Bang buat sepinel guys nanti gua bakal beli eh bukan beli nge-nukerin sama Punisher cuy gua bakal pakai Punisher ya pistol Punisher sampai akhir Joe kenapa Punisher karena Punisher bisa tembus cuy bisa tembus beberapa musuh ya jadi itu berguna banget gitu guys nanti kalau dikroyok gitu ini gua ngomong masih aja bali lo guys sorry sorry ya Nah di sini gua lewat belakang sih udah tahu triknya ya pasti kalian udah tahu trik-triknya oke di sini tadinya gua mau menunggu si ibu-ibu di atasnya turun guys biar kagak ngenampol gua pas naik ke atas gitu tapi gak turun-turun orang yaudahlah gua ambil aja langsung guys pisau sama eh apa ini puden puden ceg apa-apa tuh kalau di sini gua langsung naik aja dan begonya dia malah turun gitu guys pas gua naik dia malah turun gitu apa coba itu gunanya guys ngapain gitu ya dan di sini gua ngapain gua looting eh peluru shotgun Bang karena kan nggak lo pakai Bang nah gua ngeluting peluru shotgun buat gua jual gitu guys buat nge-upgrade eh pisau ama pistol gua gitu cuy oke di sini udah gua bom tadi sih apa banteng ya banteng atau sapi itu guys Aduh disini dijegat gua cuw dijegat di dua arah itu gua bingung mau kemana dan di gua kena tampol juga gitu guys Hai surem-surem sakit banget gitu cuy sakit cuy ya udahlah disini gua kabur aja cuy ngapain ngelayanin kayak gitu ya kagak ada gunanya guys ada sih emang dapet eh apa item guys cuman ya tahu lagu disini ke challenge menggunakan pistol doang gitu jadi gua harus hemat-hemat peluru buat kedepannya guys ini banteng atau sapi sih guys hai hai kena lagi Bang Bang Halo kenapa sih kalian ini nggak bisa buatnya gua hidup gua tenang dikit aja gitu guys ya aduh 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 oke di sini gua langsung aja lah ngapain ngeladenin tuh orang ya nggak cuman ngabisin peluru doang gitu guys ngabisin beras doang dia ngedrop item cuman 1000 perak paling coy kagak 1000 juga ya 100 perak paling guys ngapain diladeninnya udah disini tinggalin aja yang kagak-kagak penting udah gua bilang tinggalin aja guys kalian kalau ketemu eh ini gua mau ngasih nasihat ya beberapa nasihat buat kalian yang pacaran gitu cuy kalian kalau pacaran terus putus eh gimana ya kalau 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 udah ketemu cewek gitu guys cuman kagak kalian suka dia cuman yang dia suka nggak suka kalian itu udah nggak usah dikejar gitu guys kalian nyampe-nyampe hidup doang gitu ah apa Bang aduh eh iya itu tadi eh kitchen Knife ya pisau dapur guys nah nih ngapain kau deh mau ngapain kau eh di sini ada orang di sini ada orang eh di ye 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 apa-apa pulang kau balik-balik kau kalau sampai sini pasti dia balik guys Kenapa emang emang batas dia cuman di luar aja coy udah disetting sama capcom ya udah disetting sama adep-adep deployment guys developer nengedak jadi dia nggak bisa masuk ke sini guys yang ada di busur yang ada di sini ini cuman yang ngetok-ngetok ini aja nih yang ngetok-ngetok apa ini nampak apa atau gua tau gue sih gua ngomong apa sih dari tadi guys balelo bacotnya nggak jelas gitu cu oke kita buka aja di sini dibawah ada pocong gerak-gerak guys ya enggak cu canda ada si Louis sera guys di sini ya dan di sini karena kalian pasti udah pada tahu gitu kacin kacinnya gitu yang udah pada tahu gua bakal skip doang ya di sini ini sini kan eh inti misi kali ini gua mau challenge diri gua sendiri menggunakan pistol sampai tamat itu guys jadi ya kalian nikmati aja lah gimana susahnya gitu pasti ada susah senang ya coy bermain bermain game tuh coy nah gua juga mau ngasih nasehat nih ya kalau bermain game itu ya anggap aja game gitu guys ngapain sih kalian anggap serius kalau game itu guys buat para player-player Mobile Legends ini coy gua juga sama player Mobile Legends Cok tapi ya kan namanya juga namanya juga game gitu guys kalian janganlah eh diseriusin gitu cuma perkara game gitu guys kalian jangan emosian gitu main-main aja gitu lah coy kita kan main buat cari hiburan gitu eh ya mantap kau nggak bisa kau nampol gua eh sampai mana tadi kita kan main cuma buat nyari hiburan gitu guys ngapain kita eh ngapain kita eh ngapain kalian eh stress gitu bukannya ngilangin stress tapi malah tambah stress gitu guys itu kan bego ngapain bermain game kan buat healing gitu guys buat hiburan tapi malah apa malah tambah depresi malah tambah stress gitu ini gua stress amat ini ya napolin tikus doang cuw aduh kagak kena-kena pula itu haha susah kali bro nah kena kau ya aduh lincah kali itu orang itu orang itu hewan ya bukan orang tuh cek lincah kali tikusnya guys oke kita disini langsung aja menuju ayo ke abang-abang satu ini guys buat kita bunuh eh salah cuw nah engkau kan ya dia nggak tahu bodoh apa gimana cuy oke disini kita ambil lagi tikus yang satu ini nah langsung sekarang langsung cuy menghebat juga gua ini ya oke guys jadi langsung aja kita eh apa ini apa ini namanya cuy nggak tahu lupa gua cuy namanya steering wheel ya nggak tahu apa itu cuy ya pokoknya kita puterin aja itu biar membuka gerbang yang satu ini gerbang kematian guys nah buat mengambil senjata-senjata yang ada di sini gitu disini karena gua gak punya small key jadi ya nggak bisa gua buka gitu cuy yaudahlah nggak papa guys harta karun itu bukan cuman satu nih dini gamenya banyak kali harta karunnya ya di game satu ini cuy oke disini gua langsung kesana eh nggak jadi cuy nggak jadi nggak jadi nggak jadi gua mau jual shotgun gua cuy biar apa biar kagak kepake gitu kalau gua ambil bawa shotgun takutnya kepake nantinya guys terus nanti challenge-nya kan gagal gitu cuy oke kita jual shotgunnya nantar gua bakal menggunakan Punisher cuy sampai tamat gitu guys nah disini gua mau nge-repar dulu pisau sama ngejual shotgun itu cuy disini gua agak-agak bingung juga cuy nah gua jual shotgun nah gitu cuy sama peluru shotgun ini juga gua jual nih nanti ya kita langsung aja ke tempat selanjutnya gitu guys karena eh bingung juga gue mau ngapain gitu di abang-abang satu itu Hai uang juga belum cukup buat nge-upgrade gitu nanti gua mau mau nge-upgrade pakai Punisher gitu cuy Punisher finisher ya seperti namanya cuy oke disini kita langsung turun aja cuy kita langsung turun untuk menu mengambil eh aduh kena cuy tadinya mau gua coba gocek gitu guys kagak bisa ya ini bukan FF dan disini ada pintu guys jendela juga ada Aduh ibu-ibu ngapain ini meluk-meluk gua dah nggak boleh bu nggak boleh meluk-meluk udah punya suami juga peluk-peluk Leonnya Oke kita ambil dulu flashbang disini dan langsung naik ke atas cuy kita langsung ambil eh apa ini namanya juga tahu nih gua pokoknya ambil ini hexagonal ya eh apa-apa bang-apa bang apa-apa eh kagak kena kamu nggak kena nggak bisa nangkap aku ya Iya bom tuh kemana ngebom kemana kau Bang Bang Aduh Aduh Astagfirullah keke si kakek satu ini guys agak-agak resek ya eh untung bego dia bego dia ya hahaha yang dia mukul angin guys mukul Natalia dia ya hahaha eh kagak kena Bang sorry sorry Aduh ampun ampun Pak ampun sepuh ampun poh sepuh sakit poh pedur mati kali Aduh Astagfirullah sakit banget coy langsung setengah darah coy Aduh kita langsung aja putar ini nih steering wheelnya nggak tahu nih apa ini langsung turun guys langsung turun langsung turun ada bom ada ada bom ada bom awas ibu gua nggak mau nyari masalah sama lu ya oke ya udah eh keambil belum spraynya cuh 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 Aduh kena lagi gua bangke sakit perut ya yang ditampolkan badan yang yang disakitin perut gitu ya Leon itu guys Leon itu guys siapa lagi ya yang ditampol di pundak cuy yang sakit perutnya gitu guys nggak nggak relate dari mana gitu eh sorry guys gua agak-agak serak gitu ngomong terus dari tadi cuh oke nah gini cuh kita buka dulu ini pintunya ya habis dibuka ngapain Bang habis dibuka ya dibuka lagi dari gerbang tadi kan bukan pintu cuy tadi ini eh apa besinya cuy ini pintunya baru ya kita ambil dulu ini apa namanya Alexander Alexander asek Alexander itu tuh hei hei do asli muka gua kena tonjok Bang jancur jancur kagak apa-apa cuy kagak apa-apa ya muka ganteng leon ini permanen muka ganteng leon kagak hancur kalau ditonjok doang guys Oke sabar-sabar disini gua juga mau nge-rai ngapain itu menincak teh kucing ya guys Tentang aja cuh Tentang aja eh 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 aduh aduh ampun bang hehehe reksa juga disini gua gua nah ini nginjak teh kucing juga tuh ibu-ibu ya agak sengklek juga aduh si bapak ini rese cuh sebenarnya disini gua mau tembak sih cuman sayang aja peluru guys bener-bener harus menghemat peluru aku ini gitu guys nantikan di depan gua bakal melawan si Jayen gitu si Jayen Amanobita cuy Hai Oke kita naik aja langsung guys disini gua gak mau nembakin tuh burung guys ngabisin peluru doang cuy ngedrop itemnya kagak jelas gitu eh random-random gitu lah kita ambil dulu yang di atas ini 123 oke akurasi gua lumayan bagus juga ya karena disini ada gergaji gua bakal langsung bom aja guys biar dia ah tertidung suk ya terjatuh dan terjatuh lagi disini dia kena bom lagi aduh kagak kena guys ya udahlah kabur kabur guys jangan sampai dia ngejar gue guys kabur ampun ampun sepuh puh sepuh ampun jangan cuy jangan dilawan ya jangan dibunuh juga tuh orang yang ada di toilet guys kenapa bang jangan dibunuh ngabisin peluru doang ntar dia hidup lagi guys Oke disini gua agak-agak lupa enggak sebenernya cuy Oh iya masih ngecuk hahaha langsung ambil aja nih bola-bola kristal ya Nah kan hidup lagi itu cuy nanti dia kalau dibunuh hidup lagi guys doang-agak abang-abang nggak jelas ya Hai ini Bang sini Bang kejar saya kejar saya kalau bisa ya hahaha kagak bisa ngejar saya dia di sini gua belum mau nge-shape oke kita langsung aja buka pintu satu ini cuy oke apa ini apa ini gimana caranya nah beres guys easy PG lemon squeegee ya oke dapat Insignia key oke guys mungkin sampai jumpa di sini aja dulu untuk chapter kali ini cuy ya semoga kalian terhibur lah ya dengan bacotan-bacotan kagak jelas gua gitu ya ya segitu aja sih jangan lupa untuk klik tombol like hingga subscribe guys biar apa biar gua semakin semangat buat upload video gitu guys jadi nggak mau nonton gitu guys semangat terus gitu Oke lah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya adios bye bye terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dadah